Ngomong-ngomongin sahabat nih, Mbak Zaki ini kan sama Mas Ahaya itu kan satu, saya bilangnya SMA, TN ya, barang ya. Artinya mengenal Mas Ahaya bahkan dari usia remaja. Kenapa sih percaya sosok Ahaya itu bisa mampu memimpin satu partai politik besar, bahkan dijagokan jadi baca wapres begitu? Kenapa? Kalau saya jelas melihat sosoknya ini, kita kalau bicara pemimpin pertama harus kita lihat hatinya dulu, Mbak. Kenapa? Orang piter banyak. Di negeri ini banyak sekali orang piter, tapi hatinya ini bagaimana? Mas Ahaya ini tulus, betul, untuk negeri ini. Yang dia pikirkan adalah, eh, ini nggak baik buat rakyat. Seperti yang kejadian ini nih. Mohon maaf ya, Mbak. Kita ini sudah ngendus-ngendus nih, ada perselingkuhan. Ada perselingkuhan. Udah berbulan-bulan, dua bulan malah kita. Udah bolak-balik. Mas, ini begini. Ada tawaran kan dari si A, si B. Udah ini lebih jelas. Daripada kayak gini, dibilang mau nikah. Tapi ditunda terus, ditunda terus. Setiap kali mau bawa ke kak wah, nggak jadi. Mobil udah disiapin di depan, mau ke kak wah. Ah nanti, batal. Kan gitu, udah pakaian rapi-rapi mau pergi, nggak jadi. Udah lah, ini kayaknya dikerjain nih kita, kayaknya. Ke kiri kanan jelas nih. Udah mau ngajak nih, dua-duanya. Tempat lain nih. Iya kan? Yang disampaikan pada kita apa? Kita ingin sering ke lapangan, ketemu masyarakat. Apa yang Rat bilang? Ingin perubahan. Dan mereka berharap betul ini, berharap betul, Demokrat ini mengusung perubahan bersama Mas Anies. Terima kasih.